Pemirsa Panitia Peresmian Kantor Bupati dan Kantor DPRD serta Gedung Samu Siret Maybrat merancang acara penobatan Menteri Dalam Negeri sebagai toko adat jika menghadiri peresmian di puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sebagai simbol kearifan lokal menghargai tradisi budaya daerah. Wakil Ketua Panitia Peresmian Kantor Bupati dan Kantor DPRD serta Gedung Samu Siret Maybrat Stefanus Kocu membenarkan acara penobatan Mendagri telah dipersiapkan karena diundang untuk meresmikan pembangunan fasilitas layanan pemerintah daerah di puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77. Kehadiran Menteri Dalam Negeri akan mencari catatan berharga perjalanan pemerintahan Maybrat karena tidak hanya dilakukan di masa akhir kepemimpinan Bupati Bernard Sagrim tetapi mencari bagian mengisi kemerdekaan dengan hadirnya fasilitas layanan pemerintah yang dapat mengangkat wajah Ibu Kota Maybrat di Kumurkek. Pertusan Bupati dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sehingga untuk pembangunan aset serana pemerintahan yang ada di Kabupaten Maybrat diresmikan bersama dengan HUD Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang akan datang. Peresmian ini kita melibatkan semua masyarakat dari 24 distrik, 259 kampung, dan 1 kelurahan Semuanya sudah panitia sudah siapkan transportasi dari distrik pulang pergi Kami siapkan helikopter, kalau dia turun kemudian kita akan ada prosesi untuk bawa ke rumah dansa kemudian digogokan sebagai anak adat di sana, kemudian selanjutnya kita bawa ke tempat acara setelah dibuka acara kemudian peresmian lalu kunjungan ke lapangan Panitia akan menghadirkan warga dari seluruh distrik dalam acara peresmian karena pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD serta gedung samusirat menggunakan uang rakyat